Jajaran Pemasyarakatan kembali berhasil menggagakan upaya penyeludupan narkoba ke dalam lapas. Dan kali ini upaya dilakukan oleh Lapas Mojokerto pada Rabu 24 Maret 2021. Jajaran Lapas Mojokerto telah berhasil menggagakan penyeludupan narkoba berjenis sabu yang dimasukkan ke dalam makanan berupa tahu goreng. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati paket sabu sebanyak 10 klip kecil dan selanjutnya pihak Lapas berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Mojokerto dalam pengembangan lebih lanjut. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu pemasyarakatan dalam memberantas narkoba yang menyebabkan pemasyarakatan harus bekerja ekstra dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyebaran narkoba di dalam lapas maupun rutan.